Pasuruan Jawa Timur memanfaatkan lahan sekarangannya untuk diberikan kebun tanaman dari... Tara Ariyanti, ialah model cantik yang juga diberikan kebun tanaman dari berbagai negara. Pasuruan Jawa Timur memanfaatkan lahan sekarangannya untuk diberikan kebun tanaman dari berbagai negara. Kami juga punya informasi budidaya bonsai hingga tenang madu di area pemakaman yang ternyata juga bisa menghasilkan cuan. Pintang melalui Kementerian Perdagangan mendorong agar produk maupun karya industri animasi Indonesia bisa menembus pasar ekspor internasional. Lantas bagaimanakah kondisi industri animasi dalam negeri saat ini? Berikut liputannya. Masker di tengah pandemi COVID-19 memunculkan persoalan baru yakni meningkatnya jumlah limbah masker. Sebagai upaya mengurangi limbah, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia mengolah masker medis menjadi limbah plastik yang diharapkan bisa menjadi bahan baku pembuatan peralatan berbahan plastik. Kesehatan dunia mengatakan pandemi COVID-19 di dunia berpotensi bisa menjadi endemik. Namun di tengah penurunan kasus positif di dunia masih ada negara yang cukup tinggi penyebarannya termasuk Indonesia. Ahli mengatakan jika pandemi berubah status jadi endemik dan indenika masih tinggi kasus positifnya maka bisa berpotensi menjadi hyperendemik. Kuas padang terhadap potensi terjadinya gempa dan tsunami di selatan Pulau Jawa. Potensi gempa dan tsunami terjadi karena adanya pengangkatan sebagian kerak bumi di sekitar pelabuhan Ratu hingga ke ujung pulau. Namun di mana dan kapan gempa tersebut akan terjadi belum bisa diprediksi. Masih di Tech News, raksasa teknologi Tesla terus melakukan inovasi di berbagai bidang. Terbaru, Tesla memperkenalkan robot humanoid buatannya yang ditunjukkan untuk mengurangi beban kerja manusia. Sementara seorang seniman grafiti melakukan aktif tidak biasa, yaitu membuat grafiti dengan menggunakan pegunungan alpen sebagai medianya. Selekapnya dalam tech flash berikut ini. Sebuah pabrik keramik yang masih beroperasi meski sudah berusia 130 tahun. Produk keramik di pabrik ini menjadi salah satu yang digunakan oleh pihak Kesultanan Turki pada masanya. Sementara itu di Rusia ada sebuah museum sendok yang memiliki koleksi sekitar 5.000 item. Bahkan diantaranya ada sendok yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 mati ini. Untuk perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edisi kali ini. Jangan lupa tayangan-tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman CNNIndonesia.com dan channel Youtube CNN Indonesia di playlist Teknologi dan Peter. Saya Sarah Ariyanti pamit mundur diri. Jangan pernah berhenti untuk berinovasi dan ingat. Jangan lupa tayangan, pakai masker, dan jaga jarang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!